Hanik bilang apa sih barusan? Menerima warisan yang Pak Erick memberikan untuk aku, Mas. Alia, sekarang dia sudah tinggal di rumah mewah, milik almarhum Pak Erick. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Alia akhirnya mau terima warisan dari Pak Erick. Alia lakukan untuk bantu Mario bangkit dan merebut apa yang telah diambil Mama Rina dari Mario. Alia kini tinggal di rumah mewah. Dan tentu saja Alicia kebakaran jenggot, dapat info dari Rico. Sebelumnya Arya minta pada Alia untuk mau menerima warisan dari Erick. Erick tulus berikan untuk Alia, karena siapa tahu akan berguna nantinya. Dan benar saja, kini Mario tak punya apa-apa dan harus berjuang lagi dari awal. Mario kini berada di titik terendah, Alia tak sangka Mama Rina setega itu pada Mario. Feeling Soraya tak meleset, dan benar saja semua yang dilakukan Mama Rina ada udang di balik batu. Seluruh aset yang dimiliki Mario telah jatuh ke tangan Mama Rina. Sebelumnya, Alicia sempat ancam Mama Rina akan serahkan bukti video kejahatannya pada polisi untuk minta bagian 50% dari kekayaan Mario tapi gagal juga. Handphone Alicia telah dirusak oleh Rico. Kini Alia tak punya bukti lagi untuk penjarakan Mama Rina. Sebelumnya Amara dengan tegas tidak mau berhubungan lagi dengan Mama Rina. Amara malu dan tak sudi punya Mama kandung yang jahat dan pandai bermain drama. Amara tepat anggap Mario sebagai saudara satu-satunya, walaupun mereka bukan saudara kandung. Saksikan kelanjutannya hari ini hanya di SCTV. Terima kasih telah menonton!